hai assalamualaikum semuanya mohon maaf lahir batin semuanya mohon maaf ya kalau selama ini aku ada salah atau ada kata-kata aku yang gak enak gitu ya mohon dimaafkan alhamdulillah ya lebaran tahun ini masih bisa ketemu lagi semoga di tahun berikutnya kita bisa ketemu di bulan ramadhan lagi ketemu di hari raya lagi ngumpul-ngumpul barang keluarga lagi amin, share aktivitas lagi tapi kali ini bukan vlog lebaran karena aku cuma bikin vlog pendek pas lebaran dan itu belum aku edit, belum aku upload karena gak sempet dan agak ribet gitu apalagi udah punya buntut dua ya jadi riwayahnya masya Allah banget dan ini video kelanjutan kemarin, aku belum sempet lagi buat tag video setelah kemarin mandiin dede bayi ini aku mau lanjut ganti spray karena udah waktunya ganti mau aku tinggal juga ke kampung biar pulang kesini tuh udah rapih lagi gitu ya udah langsung tinggal istirahat aja gitu tapi tetep aja sih ya temen-temen ujung-ujungnya beres-beres lagi oh ya lebaran tahun ini temen-temen pada mudik gak nih? kalau tahun ini aku alhamdulillah bisa mudik ke lebaran kurang dua minggu itu kita udah mudik duluan karena biar gak kena macet gitu terus juga bawa bayi jadi khawatirnya macet ya kalau mendekati lebaran dan sekarang udah di kampung kayaknya tuh aku agak lama sih kalau di kampung kalau udah di kampung itu males banget buat pulang lagi ke Bekasi karena kalau di kontrakan itu kan sendiri ya tapi kalau di rumah orang tua itu ada mama yang bantuin ada ada-ada aku juga ada juga yang ngajakin ngobrol jadi gak kerasa kesepian gitu ya temen-temen oke lanjut ini aku abis mandiin si kakak dan DDA-nya lagi digendong dulu sama papahnya yang mandiin merah papahnya dan ini aku tinggal nyisirin aja mau aku kuncir disini panas banget temen-temen di kampung juga panasnya Masya Allah banget tumben biasanya di kampung itu sering hujan tapi sekarang udah jarang banget hujan temen-temen jadi cuacanya tuh sekarang panas banget ya udah gerah banget pokoknya ini aku lagi nyari kunciran buat muncirin rambut merah entah dimana pokoknya sukanya tuh dimainin sekarang giliran butuh itu pada hilang terus ini sekarang aku mau angkatin jemuran cucian kemarin baru pada kering mau aku angkat buat gantian jemurin baju yang baru aku cuci sebenernya muat kalau disatuin karena aku nyucinya kan sedikit tapi takutnya malah yang lain itu ikut kebasahan ya karena udah kering juga jadi langsung aja deh diangkat sekarang lagi rajin nyuci sendiri temen-temen setiap abis mandi langsung aku cuci lagi biar gak laundry gitu temen-temen biar gak kebanyakan mumpung ada papahnya juga kan ada yang megangin ya ada yang jagiin anak-anak gitu kalau suami kerja susah banget ngatur waktunya karena aku kan nyucinya manual jadi gak bisa sambil ditinggal ya temen-temen ini cucian aku gak banyak banget sih cuman baju-baju keseharian aja oke lanjut sekarang aktivitas di dapur ini aku lagi ungkep ayam tempe jadi ini video waktu masih puasa ya temen-temen lama banget baru aku edit pokoknya malesnya pake banget banget kalau urusan ngedit ya padahal kalau udah masuk aplikasi editnya itu pg-nya cepet-cepet selesai gitu ya pengen cepet-cepet di upload gitu biar memorinya tuh gak kepenuhan tapi waktu buat ngeditnya itu susah banget kadangnya tuh baru ngedit 5 menit udah atau 10 menit paling lama itu biasanya gak langsung selesai terus kalau misalkan ada waktu ngedit kayak anak-anak pas banget lagi tidur kan itu kan kesempatan banget ya buat ngedit tapi ternyata akunya tuh malah ngantuk ikut ketiduran jadinya malah gagal lagi deh gitu lah pokoknya ya pokoknya belum selesai anak udah minta ini itu gitu deh pokoknya ini aku mau ungkep ayamnya terus mau aku ungkep juga tempe dan sengaja buat nyetok beberapa hari biar nanti sahurnya tuh tinggal goreng aja aku biasanya memang jam 3 pagi aku masak buat sarapan suami sebelum bulan puasa jadi memang udah terbiasa tapi karena udah ada 2 bocil gitu ya jadi riwa gitu temen-temen apalagi dedek Aina itu kalo malem begadang jam 2 atau jam 3 itu melek sampe jam 6 pagi jadi aku itu gak ada kesempatan buat masak-masak gitu ya temen-temen makanya kalo gak sempet masak tinggal digoreng aja ayamnya terus ini aku udah nyiapin sayuran terus ada ikan tahu bumbu dapur aku nyetok-nyetok sedikit jadi ini nyetok sampe mudik gitu temen-temen ini aku tutupin dulu terus untuk ayamnya udah selesai ini sekarang tinggal diangkat aja aku pake ayam 1 ekor itu lumayan banyak kemarin itu beli Rp35.000 harganya itu masih standar gak tau kalo sekarang itu pasti udah mahal ya temen-temen kalo di kampung itu kemarin mama aku beli 1 kilo itu Rp50.000 kalo di kampung itu kiloan tapi kalo disini di Bekasi itu ekoran ya temen-temen nah kalo di tempat temen-temen gimana nih pake ekoran atau kiloan boleh ya komen di bawah terus temenya aku ungkep juga tapi gak lama-lama cukup biar bumbunya meresap aja karena takutnya kalo kelamaan malah lembek ya gitu temenya nah ini udah mateng langsung aja aku angkat terus nyobain tahu juga aku ungkep tapi sedikit aja terus udah selesai ini langsung aku masukin ke kontainer food langsung aku jadiin satu wadah aja biar gak makan tempat langsung aja untuk wajahnya langsung aku cuci biar sekalian bersih gitu ya temen-temen terus abis itu beres-beres dapur juga aku lap-elap juga di area dapur di area dinding-dinding dapur pokoknya aku bersihin semampunya sampai anak itu bangun ya temen-temen mumpung anak juga ada yang megangin ya kalo lagi gak ada papahnya tuh kalo ngapa-ngapain kalo beres-beres itu harus bener-bener cepet-cepet gitu loh temen-temen kalo gak begitu tuh malah gak sempet buat beres-beres tapi walaupun ada papahnya kadang gitu anak-anak maunya sama aku jadi kalo anak lagi tidur aku langsung gercep beres-beres biar kalo anak udah bangun itu udah selesai semua deh dan ini untuk sayuran yang tadi aku mau masukin ke kulkas terus tempe dan ayam yang tadi udah aku ungkep mau aku masukin juga tapi nunggu kalo udah adem gitu ya temen-temen dan sekarang tuh masih panas banget jadi masih aku taruh di dapur dulu terus pas udah selesai semua ada tamu dateng ini saudara-saudara lilik-lilik aku pada jengukin dede Aina oke jadi segini aja ya vlog aku kali ini terima kasih udah menonton wassalamualaikum bye bye